Pemirsa Pengurus Kader dan Simpatisan Partai Perhido Sekalimatan Barat menyatakan kesiapan untuk menyukseskan Konvensi Rakyat Berbasis Digital dalam menjaring bakal calon anggota legislatif. Kesiapan ini dilakukan dengan menggelar musyawarah kerja wilayah untuk menyusun langkah dan strategi pemenangan Jelang Pemilu 2024. Partai Perhido Sekalimatan Barat menggelar musyawarah kerja wilayah tahun 2021 dengan tema Koordinasi, Organisasi, Keanggotaan, Struktur dan Infrastruktur Partai. Muskerwil ini dibuka langsung Ketua Umum Partai Perhido Hari Tanus Review secara virtual. Melalui Muskerwil, Partai Perhido Sekalimatan Barat diminta untuk mendukung dan mensukseskan Konvensi Rakyat Berbasis Digital dalam menjaring bakal calon anggota legislatif. Pengurus dan kader juga diminta untuk memanfaatkan teknologi informasi termasuk mengikuti webinar yang membangun dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Kita tidak boleh eksklusif, buka selebar-lebarnya, kita harus menjadi partai inklusif, membuka diri kepada siapapun tanpa kecuali. Sepanjang yang persangkutan memang ingin berjuang bagi kemajuan masyarakat dan ekonomi Kalimantan Barat. Jadi saya minta agar ini didukung oleh kawan-kawan semua dan khususnya kepada anggota DPRD di Kalbar supaya memaksimalkan keberadaannya dan tentunya harus terpilih kembali. Sudah ada dewan, mungkin akan kita upayakan bertambah. Sedangkan yang belum memiliki dewan daerah, itu akan kita upayakan supaya yang ditekankan oleh Bapak Ketum itu harus dua kali lipat yang ada pada hari ini. Partai Perindo juga akan terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat, memperkuat logistik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memaksimalkan kemajuan teknologi digital dan kekuatan jaringan media masa. Tim Liputan Ainews melaporkan.